Assalamualaikum Btw siapa namanya? Muye Nama saya Isyanti Biasa dipanggil Nengok Ya kan? Gak mungkin dong dipanggil gak nengok sih Iya dong Ya kan kalian kalau dipanggil ya kan? Jadi namanya adalah? Nengok Gak Isyanti Oke Ini bang teman-teman ada Mas Taufik Mas Taufik Bye bye Lampu eh Lampu eh Tapi terang tau disini Mantap Ini Neng siapa ini? Is yang jawab itu bukan Lampu Ada Tenda Halo Ada Aneng Tenda aku Tenda Kawaragi Seng Kawaragi Seng Siapa namanya? Kawaragi Seng Kawaragi Seng Aku tuh adiknya Seng Tidak Oke Mekai Jizu Sudah Dih Mas 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 Hai mana muka kau nah ini Halo Mas Bam Halo gitu video apa gimana video foto udah mau subuh guys kayak tadi juga udah udah jam setelah tiga lebih cepet setengah jam lebih cepet 30 menit gitu ya tahu ini aja 17 16 16 16 17 17 17 17 17 17 kita udah potewek menuju Pianang Pertama Masih gobek. Bang, nusahaya kamarnya, Bang? Memang irgi. Sembaran. Dukang. 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 Kita mulai berjalanan. Berjalanan. Mulai TW. Kanak-kanur ada jam 2 sini. Mari kita untuk menundukkan kepala. Menundukkan kekuatan untuk istirahat. Menundukkan kekuatan. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Seperti gimana? Satu, dua, tiga. Si Gina juga nanti aku. Kalau berapa-apa tanya. Mama tahu segera. Ntar. Serius si Gina? Ini cetanya ada gua di ini. Kita mulai istirahat dulu. Karena dari semalam kita belum jurnya. Iya. Dari lahir. Dari lahir kita mulai. Kita masih jurnya. Sangwis tahu. Aku. Tenang kalau ada jawaban untuk sikap pertanyaan. Matiin lampunya gitu. Nrek. Biar bisa bobok. Biar bisa bobok. Matiin lampunya tuh. Biar enak banget. Iya. Ini bisa ada makan-makan ga sih? Makan-makan. Hai, sorry. Hai. Gak lebih ingin ketidur juga gua. Ini masih makan. Dari kecil belum tidur. Waktunya istirahat. Bye-bye. Bye-bye. Guys. Oke guys. Jadi kita udah nyampe. Dulu liat di internet. Udah nyampe di tujuan masjid kupe. Ayam goreng. Gimana dia tidurnya? Gak bisa tidur. Kenapa? Rakut lo. Ditarannya parah. Gimana perjalanannya Bapak tadi? Bapak ngelindur ya Bapak? Gak ngutah. Sebalik. Gimana perjalanannya? Tinggalin. Tinggalin dia. Ayo. 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 Lima lima puluh udah balik lagi kesini ya. Pada belakang. Ayo mau pindah cucah. Ayo tau argentin gua. hai 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 nah guys jadi kita ambil hanya sampai enggak sih banget udah nyampe nih di masjidnya ini Masya Allah ya teman-teman udah gue boleh sini Masya Allah ini kita tuh kayak ini pertama kali banget gitu ya lihat Masjid Masya Allah di negeri orang pengen nanya-nanya ah gimana perasaannya nih ada kesan-kesannya enggak ya rasa apa ya ini masya Allah masjid kan langka nah itu ya Allah kita langka banget gimana gue ada belek nyangga bangun tidur ini sumpah pengen nanya perasaannya gimana ada masjid ini tuh lagi beres-beres naik duduk terus-terus jadi jangan dulu perasaan masjid duduk di orangnya ini tuh kita lagi ada di Kobe loh kobe ini kobe tau gak sih daging kobe yang terkenal itu kita gak makan itu kita cuma ke masjid kobe yes nanti ga bisa oh mau ngomong gak nanti mengeritakan tentang islam ya Masya Allah Assalamualaikum kita sekarang lagi di masjid kobe Jepang ini masjid terdua di Jepang salah satu kanima tata besar bisa datang kesini dan untuk melakukan ibadah shalat subuh tapi saat ini masjidnya belum dibuka karena masjid di Jepang itu berbeda dengan masjid di Indonesia ini terbuka kumum kita sedang menunggu tapi belum ada kepastian sih masjid ini bisa dibuka atau enggak perasaannya gimana nih? tuh perasaannya intinya seneng banget bisa datang kesini ini salah satu penikmatan yang terbesar dulu waktu di Indonesia hanya bisa melihat di internet tentang jejak islam di negara-negara minoritas islam itu saja terus terbuka terus terbuka terus terbuka mau? dingin ya mas gak? gimana paus tadi bisa? terus kita sekarang mau tunggu pokoknya lagi di kunci setelah jam udah menunggu terus kalian mau pedul depa guys jadi tadi udah dijelasin ya sama topik gimana perasaannya dan apa sejarah yang tadi ada di wujud ini ini adalah masih tertua di jepang ya masa? tertua di jepang tertua di jepang yang kuatnya sih katanya menurut internet internet katanya ini di muslim turki dan seluruh muslim Asia kayak pakistan selainnya yang tinggal disini jam buat bukanya itu tadi jam 6 ya? oh kalian tadi sebuahnya jam 6 masjidnya belum bisa dibuka jam 6 jam? yang satu menanya man ini gimana perasaannya iya ibaratkan kayak pertama kali nih lihat masjid di jepang gak pertama kali dong 3 kali oh harusnya saya yang tanya kamu dong ya alhamdulillah ini masjid yang ketiga, empat atau lima yang saya ketemui disini di jepang ya alhamdulillah ini yang kelihatan masjid banget itu ya disini kobe ya soalnya kan alhamdulillah ada kubahnya kan persis banget kayak masjid-masjid di Indonesia kan kalo di Indonesia itu masjid yang namanya masjid itu ada kubahnya kan dan disinilah kemiripan yang sejatinya masjid tapi alhamdulillah masjid sih banyak ini luar biasa pokoknya masjid alhamdulillah bisa ketemu masjid juga disini bener sama tapi kalo saya pertama kali loh ini ah gitu lah itu yang dimihara itu kan ya kan beda gitu kan ya itu kan ada kubahnya juga loh ya istilahnya kan ini lebih oh gitu ya apa ya lebih bener gitu kan misjid bedrah ya sama-sama masjid sih ya biasa betul lah biasa betul lah biasa mata sama macam mana tu tu tak nampak ya tak nampak tak nampak tak ada darah